Halo, mari kita menonton video COC dan kali ini kita akan event Town Hall 9 menggunakan Naga dan juga Attack menggunakan Archer, Barbarian dan juga Goblin. Ini dia. Ya, inilah Town Hall 9, Bersul melawan Town Hall 9, Kenda Angin. Wow, luar biasa. Sekor tipis, menang tipis ya, satu poin saja. Nah, ini yang pertama adalah Attack dari Mr. Arema, Arema Malang ini ya. Ini dari Clasier Malangku. Dan ini perhatikan disitu, Attack menggunakan Queen Walk, Empat Healer dan juga Lima Naga. Lima aja, lima. Tangannya satu ya, lima. Oke, perhatikan disitu ya, antara Archer Queen, tugasnya apa, Barbarian dan juga Wizard tugasnya apa. Oke, langsung saja ke video. Videonya dari sebelah sana. Kesana, Archer Queen membunuh namanya Barbarian King dibantu, harus ya, harus dibantu satu Red Spear. Wow, dan mampus langsung disitu ya, tanpa mengulangkan ability. Dan perhatikan disitu ya, yang namanya Barbarian King dibantu dengan berapa wizard disitu ya. Satu, dua, tiga, lima, berapa. Ditunggu sendiri disitu ya, ada wizard, ada berapa. Perhatikan, menggunakan gempa bumi untuk menghancurkan tembok. Dan disitu tujuan dari Archer Queen untuk menghancurkan Iron Defense. Dan keren, keren. Dan perhatikan disitu, Barbarian King dan wizard menghancurkan satu Iron Defense. Hmm, mantap banget. Dan ya, tepat sekali, tersisa satu Red Spear untuk memberikan kemarahan Archer Queen menuju ke Expo, menuju ke dua Iron Defense. Mantap, keren, keren, keren. Oke, dan langsung disitu ya, perhatikan ada Archer Queen belum mati disitu. Tapi disini membawa lima naga yang siap membunuh yang namanya Archer Queen. Wow, dan disini membawa empat balon, tujuannya buat apa? Kita lihat saja. Oke, naga dikeluarkan disitu di depan Archer Queen dan siap dibunuh menggunakan naga tanpa diberi Red Spell ataupun Hill Spell. Perhatikan disini, keren banget. Dan ya, Baby Dragon memotong sebelah jarum 6 ya, jam 6 disitu. Memanfaatkan supaya naga tidak melenceng. Dan akhirnya, naga masuk ke tengah menghancurkan yang namanya wizard tower dan kumpulan defense disitu. Mantap sekali. Dan perhatikan, balon dikeluarkan dan apa itu CC-nya? CC-nya adalah Lapahorn. Mantap, keren, keren, keren. Dan ya, sementara IP Fan menghajar Lapahorn dan naga Archer Queen disitu masih keren. Strong, edyan. Mantap pokoknya. Dan ya, habis semua defense dan hanya tersisa bangunan-bangunan dan hanya, wow, 10 detik lagi. Edyan, edyan. Wow, keren. Ini sangat menginspirasi sekali buat kalian. Jadi, buat kalian yang tonhal 9, jangan kehabisan ide untuk berkreasi. Good job, jangan saatnya bilang edyan buat Mr. Arema dari Malangku. Dan kali ini ya, tonhal 9, bisul ini endok. Endoknya endok ini ya. Keluar dari endok. Perhatikan, membawa Archer 75 Goblin Fallbreaker. Hanya membawa 10 Hulk Raider. Edyan ini, Mr. Alec. Alec menggunakan endok. Akun endoknya. Endok, endoknya bau. Tidak jadi masalah walaupun keluar dari tempat yang bau. Tapi, nikmat. Siapa yang suka endok. Oke. Dan perhatikan disitu menggunakan Queen. Dan 1 jump spell dan juga 3 red spell. Perhatikan. Archer Queen VS Archer Queen diberi red spell. Memastikan Archer Queen mati dengan cepat. Yes. Game on. Yes. Dan ya. Archer Queen sudah mati. Tinggal menunggu cecik dan permainan Wallbacker menuju ke dalam ya. Supaya Archer Queen bisa masuk ke tengah. Oke. Dan ya. Kenapa Archer Queen menceng? Oh no. Archer Queen yang menceng. Hah? Hah? Tidak sesuai. Tidak jadi masalah. Ini luar biasa sekali. Mr. Alec ya. Attacknya seru santai. Membawa 75 Archer. 10 Goblin. Dan juga 10 Hulk Raider. Perhatikan disitu. Wow. Terkena spell pengecil. Dan diberi red spell. Wow. Keren. Ya. Dan. Wallbreaker masuk. Jepul. Oke. Mantap sekali. Dan untuk spell pengecil ini sudah berakhir ya. Jadi. Buat kalian jangan takut dengan spell ini. Memang cukup berbahaya ya. Tapi tidak jadi masalah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Dan Archer Queen tugasnya disitu untuk menghancurkan satu element lagi. Dan ya. Jump spell belum dikeluarkan. Dan perhatikan. Wallbreaker. Permainan wallbreaker. Dan juga Golem. Dan juga Barbaran King. Ya. Tembus tembok. Dan tepat sekali. Golem bisa masuk menuju ke Epi Fan disitu ya. Tapi ini tidak jadi masalah. Oke. Dan jump spell disitu. Menuju ke tengah. Dan juga red spell. Etian sekali. Barbaran King. Kombinasi dengan Goblin. Eh. Sorry. Dengan Barbarian. Dan juga Archer masuk ke tengah. Dan Archer Queen juga bisa masuk ke tengah. Etian. Dan Hograder tugasnya apa. Sudah dikeluarkan 10 Hograder. Untuk menghancurkan Canon Mortar Tesla. Dan wow. Goblin dikeluarkan disitu. Woo. 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 Ada Tesla di paling bocok. Yes. Dan spell skeleton untuk merecohkan yang namanya Barbaran King. Supaya Barbaran King tidak menghancurkan yang namanya Hograder. Eh. Dan keren. Keren. Dan ini sangat menginspirasi sekali buat Town Hall 9. Jadi pasukan yang dibawa inilah pasukan Etian gokil. Karena 75. 75. 75 Archer yang dibawa. Dan 10 Hograder. Etian. Pokoknya Etian. Mendingan minum kopi dulu daripada Etian. Segar. 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 Baik. Ya. Next. Selanjutnya. Mr. Renga. Eh. Sorry. Renga. Menggunakan pasukan apa ini? Perhatikan. 40 Archer. 15 Barbarian. Dan. Membawa 1 PK. Dan 6 Hograder. Etian ini. Lebih Etian lagi. Langsung saja kita lihat. Ya. Archer Queen harus level 30. Ya. Otomatis. Karena ini Max. Dan. Menggunakan healer ya. Untuk. Cepat menghancurkan beberapa defense. CC. Dan juga Archer Queen. Itu adalah tujuan utama. Oke. Perhatikan disitu. Archer Queen. VS Archer Queen. Dan ya. Wallbreaker telah. Archer Queen menceng. Harusnya. Sebelum Archer Queen menceng. Keluar dari jalur ya. Ya. Akhirnya keluar. Tidak masuk ke tengah. Harusnya Archer Queen bisa masuk ke tengah. Diarahkan menggunakan jump spell. Tapi kita lihat disini. Mr. Renga. Etian. Bo Etian. Walaupun tidak sesuai dengan jalur. Tapi masih ada. Yang namanya. Planning B. Planning B. Ya. Tujuannya. Tidak lain adalah. Memotong bagian dan. Supaya. Queen bisa masuk ke tengah. Tapi gimana caranya. Mari kita lihat lagi. Oke. Dan. Baby Dragon sudah mati. Ya. Selanjutnya. Rage lagi. Untuk Archer Queen. Jadi. Archer Queen itu harus dirilu-rinu ini. Dengan Rage spell. Dan juga dengan healer. Dan tepat disitu ya. Dipangkas. CC keluar. Naga dan balon. Cukup menggunakan 1 poison. Untuk menghentikan CC. Dan tepat disitu. CC dibunuh oleh namanya. Archer Queen. Dengan juga healernya. Etienne. Keren. Dan. Melawan Air Sweeper. Kipas. Sangat-sangat menakutkan ya. Melawan namanya kipas ini. Karena healer terlempar ke belakang. Wow. Dan perhatikan disitu. Barbarian. PK. Goblin. Kombinasi. Masuk menggunakan jump spell. Menuju ke barbarian. Menuju ke defense-defense di bagian tengah disitu ya. Wow. Keren sekali. Dan bagian luar dipersihkan menggunakan Archer Beeser. Etienne. Keren. Keren. Tepat sekali. Wow. Tersisa 1 heal spell untuk 6 hog raider. Wow. Ya. Hog raider sudah dikeluarkan disitu. Dan heal spell satu saja. Untuk menghancurkan Archer Tower Expo. Dan juga yang namanya bisa atau war. Apakah bisa? Bisa. Karena disitu tidak ada yang namanya giant bone. Etienne. Spell skeleton untuk mengecohkan yang namanya bisa towar. Dan juga Archer. Supaya menyerang skeleton. Dan akhirnya hog raider dengan leluasa. Etienne. Keren. Ini sangat menginspirasi. Mister Renga dari Town Hall 9 Bisul. Memang keren. Ya. Dan Archer dikeluarkan untuk membersihkannya. Etienne. Jangan sampai ikutan Etienne. Mendingan ngopi dulu. Hmm. Kenapa ini gak dipegang? Nah. Oke. Good job that Mr. Renga. Selanjutnya. Mr. Snod. Snod ini. Seno apa Senod ya. Oke. Menggunakan 4 naga dan Queen Walk menggunakan 5 healer. Perhatikan disitu. Wow. Eden 4 red spell. Tanpa ada jump spell. Tanpa ada menggunakan spell gempa bumi. Pokoknya Eden. Perhatikan. Tujuan Archer Queen untuk apa. Dan juga bagaimana cara membunuh CC. Dan juga bagaimana cara membunuh yang namanya Archer Queen. Ya. Lihat disitu. Queen sangat santai disitu. Ternyata sudah ada jalan ya. Supaya bisa masuk menuju air defense. 2 air defense. Perhatikan disitu. Red spell sudah dikeluarkan 1. Ya. Dan wow. 6 balon. 6 balon. Hanya menggunakan 6 balon. Oke. Kanatan kiri. Archer Queen dibersihkan menggunakan Baby Dragon. Kenapa menggunakan Baby Dragon. Bukan menggunakan Wizard. Ya. Karena Baby Dragon hit pointnya lebih tinggi. Dan tepat sekali diserang. Wizard Tower pun aman sekali. Good job. Dan. Perhatikan disitu. Archer Queen melawan Air Sweeper. Bisa menghancurkan 2 air defense langsung disitu. Wow. Persiapkan 1 poison. Untuk arah keluar dari CC. Tepat sekali disitu. Wow. 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 Ya. Terjantar CC nya lama sekali keluarnya. Dan Barbaran King memotong supaya Archer Queen tidak jadi keluar ya. Tepat sekali. Dan ya. Mengorbankan Barbaran King. Second price buat Barbaran King. Good. Dan ya. 2 air defense sudah hancur. Dan ini masih ada 2 red spell. Buat apa red spell ini? Dan yes. Sekarang dikeluarkanlah naga. Ya. Mengeluarkan naga 1 untuk Dark Elixir ini. Tepat sekali ya. Karena untuk memotong supaya 3 naga lainnya tidak melencing ke bagian luar. Tepat sekali. Dan 1 cc nya adalah Lafahorn. Sebagai tameng disitu. Ya. Dan red spell. Untuk memastikan naga. Menghancurkan Archer Queen dan juga Barbaran King. Kalau tidak diberi red spell. Lama bisa. Oke. Dan red spell terakhir. Untuk memastikan. Balon menuju ke air defense terakhir. Dan juga. Menghancurkan base ini. Tepat sekali. Dan ya. Masih ada minion untuk bantu-bantu jadi cleaning service. Good job sekali buat Mr. Snod. Dari Town Hall 9. Bisul. Kok bisul? Kenapa gak jerawat? Oke. Good job. Dan saatnya bilang. Edan. Mantap-mantap. Ya. Masih ada video yang lain. Jadi. Video ini cukup lama ya. Ada 19 menit. Jadi jangan sampai kehabisan kuota. Oke. Sambil minum kopinya. Lagi-lagi minum. Biar gak add jam. Oke. Selanjutnya. Mister siapa ini namanya? Agak susah disebutin ya. Saya juga belum kenal ini. Nanti kalau ketemu kenalan ya. Ya. Menggunakan Archer Queen. 8 Valkyrie. 1 Lapahun. Dan juga 6 Pelun. Perhatikan. Bagaimana caranya kerjanya? Ya. Archer Queen. Tidak lain. Untuk menghancurkan air defense. Karena disini. Membawa. Lava. Dan juga balon. Oke. Dan. Cece Witch. Memang menjengkelkan sekali. Witch. Ya. Kita membawa cecenya ternyata adalah. Golem. Gorilla Lemu. Iya. Gorilla Lemu. Jalannya sangat pelan. Di belakangnya ada Barbara yang. Wizard. Dan. Pastinya. Di belakangnya adalah. Palkri. Ya. Wallbreaker jepul tembok. Tepas sekali. Dan. Jump Spell disitu. Menuju ke. Tiga. Wizard Tower. Expo. Dan juga ke Barbaran King. Tepas sekali. Golem masuk. Barbaran King masuk. Wizard masuk. Diberi spell. Heal. Bukan Red Spell. Tujuannya tidak lain adalah. Untuk memberikan pencubuhan. Wizard. Valkyrie. Dan juga Barbaran King. Edyan. Dan. Disitu sudah dikeluarkan. Love Pahorn. Dan juga Balon. Cukup menggunakan. Satu khas spell. Untuk mempercepat gerakan Balon. Wow. Keren. Keren. Dan ya mantap sekali. Archer Queennya masih utuh. Barbaran King masih utuh. Wizard masih utuh. Valry juga masih utuh. Wow. Keren. Edyan. Mantap. Tersisa satu Red Spell. Buat apa? Wow. Ternyata Archer Queen musuh masih ada. Edyan sekali. Edyan. Jangan sampai Edyan. Edyan. Dan Balon habis. Lapa habis. Hanya tersisa Barbaran King. Golem. Dan juga Archer Queen. Dan. 50 detik terakhir. Menggunakan satu Red Spell. Wow. Wow. Dan ya. Archer Queen bisa dibunuh. Menggunakan Archer Queen. Come on. Let's go. Mister. Siapa ini namanya? Saya belum kenalan lah. Tidak. Ini ya. Sebut aja. Baca aja sendiri. Oke. Dan. Yes. Barbaran King baru mengeluarkan jurus andalanya. Edyan. Dikeluarkan. Dan ya. Tembok terhalang memang sangat keras sekali. Oke. Dan. Wow. Ini detik-detik yang sangat menegangkan ya. Defense masih ada waktu. Wow. Masih cukup. Sikat sekali di situ ya. 20 detik. Dan ya. Masih ada expo yang jangkau. Yang cukup jangkau. Wow. Keren. Kita percepat saja. Dan. Good joke. Dan saatnya bilang. Edyan. Mantap. Ya. Selanjutnya. Inilah Mr. Chelsea. Dari Tom Hall 9 Visual. Menggunakan. 3 Golem. Dan juga. 12 Hawk Rider. Perhatikan. Dan caranya untuk menyerang. Ya. Memotong kanan kiri. Menggunakan. Wizard. Dan. Golem dikeluarkan. 3 jump spell. Perhatikan permainan. 3 jump spell ini. Yes. Dan Golem dibagi di kanan, kiri, tengah. Dan. Ya. Tidak lainan lah. Ditujukan. Menuju ke Archer Queen. Menuju ke CC. Dan menuju ke Expo. Wow. Ternyata 4 Golem. Baru tahu saya. Ya. Dan. 3 jump spell. 1 jump spell. Menuju Archer Queen. Dan. Jump spell kedua. Menuju. Golem menuju ke. Wow. Sama-sama Archer Queen. Ternyata. Ya. Yang penting satu tujuan aja. Oke. Dan. Yes. CC-nya keluar. Diberi 1 potion saja. Dan. Disitu di belakangnya ada Wizard. Jadi artinya. Naga bisa dibunuh ya. Dengan gampang. C-nya adalah naga. Jadi. 1 potion. Sangat efektif ya. Untuk naga. Dan. Ya. Jump spell terakhir. Menunjukkan. Golem menuju ke tengah ya. Dan. Ya. Tepat disitu ada. Expo. Wow. Terkena spell pengecil. Wow. Menyusahkan sekali disitu ya. Barberan Kingnya di imut. Golemnya pun jadi imut. Dan. Yes. 3 jump spell ini mengarahkan golem. Udah setengah bagian ya. 50%. Bangunan ini sudah hancur semua. Dan. Saatnya menggunakan Hog Raider. 12 Hog Raider. 12 Hog Raider. Dibantu 1 hero spell. Hmm. Mantap. Di antara 2 wizard tower. Diberi 1 hero spell. Itu sudah pasti harus wajib. Dan. Yes. Acer Queen kita. Masih strong. Belum mengeluarkan ability. Etienne. Dan. Ya. Satu spell skeleton disini. Sangat efektif membantu ya. Sangat sekali. Efektif banget. Dan. Yes. Tersisa. Bisa toper hanya 1. Good. Dan. Saatnya bilang. Etienne. Buat Mr. Chelsea ini ya. Dari. Town Hall 9. Bisul. Mantap. Good job. Dan selanjutnya. Kali ini Vincent. Vincent. Vincentius. JL. Wow. Berarti masih ada Vincent yang lebih gede ya. Oke. 4 IV fan. Perhatikan disitu ya. Itu adalah tujuan utama dari Archer Queen. Menggunakan 4 healer dan juga 5 naga. Wow. Ini dipastikan rata. Dan perhatikan disitu. Dua expo mengarah ke bawah alias ground. Jadi tidak menyerang yang namanya naga. Yes. Bagus sekali disitu ya. Cara memotongnya. Supaya Archer Queen tidak main lenceng ke arah jarum 7. Jam 7. Dengan wisat. Dan ternyata CC nya adalah golem. CC golem disini sebagai tameng. Ya. Artinya apa. Nyawa dari Archer Queen terlindungi. Nyawa Barberan King juga terlindungi. Dan yes. Tepat sekali. Red spell untuk menggunakan CC. CC nya. Fallen juga Witches ya. Yang jump spell. Tepat sekali. Sementara defense mengarah ke golem. Barberan King aman. Queen aman. Gopal-gopal diserang dari situ ya. Tapi tetap saja mendapatkan beteng yang lebih kuat. Dan yes. Dua air defense. Tersisa satu element lagi. Ya. Disitu Archer Queen melawan air sweeper. Queen Mok ya. Hilernya. Terbang ke belakang lagi. Itu sungguh-sungguh keren. Wow. Memori sudah habis. Waduh. Mohon maaf ini. Oke. Ini padahal recap warnya. Keren sekali ya. Sangat disayangkan. Memorinya tinggal sedikit. Oke. Naga dikeluarkan. Perhatikan. Naga dijejer dari jam ini. Keren sekali. Dan wow. Red spell. Disitu red spell ya. Karena untuk kemarahan. Balon menuju ke Wisa Tower. Dan juga air. Sorry. Bukan. Archer Tower ya. Yes. Dan Archer Queen musuh juga mati. Perhatikan. Hanya tersisa empat. Naga. Edyan. Edyan. Oh lima naga. Masih ada lima naga. Masih ada. Bisa tower. Archer. Dua Archer Tower. Dua Archer Tower. Dan juga. Wow. Itu. Tidak jadi masalah. Untuk naga level empat ini. Wow. Keren. Ini luar biasa sekali. Town Hall 9 versus Town Hall 9. Inilah kombinasi yang kukil-kukil. Buat kalian. Jangan. Berkecil hati untuk di Town Hall 9. Banyak sekali kreasinya. Dan sangat. Wow. Mudah untuk dipelajari. Terutama lihat video-video dari kalian ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Dan jadikan video ini menginspirasi buat kalian semua. Di Town Hall 9. Jangan lupa like dan juga komen di bawah video ini. Terima kasih. Dan juga lupa subscribernya. Yang belum subscribernya pasti akan tertinggalan. Terima kasih. Dan saatnya bilang. Bye-bye.